Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Penataan langsung saking Allah Ta'ala kan di penataan inggang say, dibun paringi rizki kata halal barokah, barikatamu barokah, khatirat al barokah, dibun paringi umur panjang barokah, manfaat maslah ha, dibun paringi putra-putri inggang soleh soli ha, inggang pekti dateng piang sepa inggang datus pengedem-gedemimoto, dibun paringi kesempatan sakit ziaro dateng makam Madinah. Al-Fatihah. 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 Maring papat piro-piro hatta ya selama sehingga yinta selamat sopupu amal. Awaluha utawi kawitani arba'ah, iku al-ilmu ilmu. Kau belah badaihi ing dalam sak durungi, ing dalam sak durungi mulai ing amal. Lianal amala kronosak temani amal, iku laya seluhu orapatut, illabil ilmi angin kelawan ilmu. Fa'idah kana mongko arekalani ono, opo al-amalu amal, bikubigwairi ilmin, kelawan tanpa ilmu, kana mongko ono, opo ma perkoro. Yuf si duhu kang rusak ake opo ma ing amal. Iku aksaro luih akeh mimma ketimbang saking perkoro. Yusli huhu kang bagus ake opo ma ing amal. Wasani utawi kang kaping bindu iku an niyatu niyat. Fi mabedaihi ing dalam kawitani amal. Lianal amala kronosak temani amal. Iku laya seluhu orapatut, illa bin niyati angin kelawan niyat. Kama koyok penjelasan kolakang wisndahu haken, sopuan nabiyu nabi Muhammad sallallahu alihi wasallam. Innamal amalu angin pastini utawi biru-biru amal, iku bin niyati tetap tergantung kelawan biru-biru niyat. Wa innamu ulimri'in lan angin pastini iku kedui, saben-saben awa-awaan, ma utawi perkoro, nawak kang niyat, sopuk imri ingma. Wa shawmu mongka utawi poso, wa sholatulan sholat, wal hajulan haji, wa zakatulan zakat. Wa sa'iri to'ati lan skerini biru-biru ketaatan, iku latas luhu ora patut, opo, iku layas luhu ora patut, opo sa'iri to'at, illa bin niyati angin kelawan niyat. Walabuddha mongka ora keno ora, minan niyati saking niyat, fi mabdaiha ing dalem, kawitani amal. Liyasurukha drapun patut, opo al-amalu amal. Wasali su'utawi kang nomertelu, iku asoburu sabar, fi wasatihi ing dalem tengai amal. Yakni negesi giei musonef, yas biru tegesi sabar sopoman, fiha ing dalem to'at, hatta yu atiyaha, sehingga yintu nekani sopoman ing to'at, ala sukuni ing atase, tetang ketenangan. Wat tumakni nati lan tegesi anteng. Warobi u'utawi kang nomer bapad, iku al-ikhlasu ikhlas, inda firoghi ing dalem, sakwisi ing dalem sandingi, ing dalem munggeng mengerampu ngaki. Amal, li'anal amala kerono sak temani amal, laiku layak balu, iku layuk balu oradendrimo, bi'ghoiri ikhlasin kelawan tanpa ikhlas. Fa'idha amilta mongko areka lani ngamal sopoh siro, bil ikhlasi kelawan ikhlas, ya tak. Mongko nompo, sopoh Allah Ta'ala Allah Ta'ala, mingka saking siro, watuk bilu, lan bakal madep, opo gulubul ibadi, atini biro-biro kawulo, ilaika maring siro. Ilaika maring siro. Dawi ulama-ulama ahli hikmah. Amal ini butuh pada empat hal. Butuh pada empat hal, tujuannya nopo, tujuannya amal ini agar selamat, selamat dari penyakit-penyakit apapun. sing dimaksud amal disini ini, bukan hanya amal ibadat, tapi amal apapun, termasuk nyambut gawi. nyambut gawi ben penak, ben tenang, ben hasil. Ini bagaimana caranya? Nah ini butuh pada empat hal. Sing pertama, ilmu. Sebelum kita memulai amal tersebut, maka kita harus mempelajari ilmunya. Sholat. Sholat ini ben aman iobo. Nah ini kita pelajari ilmunya sholat. Kita pelajari ilmunya wudhu. Kita pelajari ilmunya tohara. Begitu juga nikah. Sebelum kita nikah, Allah itu ingin kita pelajari. Nikah itu tujuannya apa? Terus harus bagaimana ketika kita bertemu dengan, kita kumpul bareng karena kita cintai. Terus kita pelajari. Ilmunya benar-benar kita paham. Ben boten salah arah. Ben boten salah arah. Karena apa? Karena amal tanpa ilmu. Maka amal ini pasti ambur ya dulu. Dalam arti mali boten api. Hasili boten api. Ketika amal ini tidak diilmoni, orang gawi ilmu, maka yang timbul pasti adalah kerusakan. Yang timbul pasti adalah kerusakan. Contoh, umpamanya ini poso. Saat ini kita mengumum, musimnya poso rejep. Musimnya poso rejep. Kuwabih podoh, melok-melok poso. Melok-melok poso tanggal sici, tanggal luru. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini tanpa diilmoni, fadilai apa? Apa faedai? Lebih manfaat mana? Antara ini poso karu sodako. Lebih manfaat mana? Antara ini poso karu mulai anu. Ini kita membuatkan enten yang pelajari. Orang ini yang paham karu ilmu ini. Akhirnya apa? Poso rejep ini hanya digawi kebanggaan. Alhamdulillah. Aku wis poso rejep. Dan ini bahkan diomongnya dengan konco-konco. Kadang-kadang bahkan noponam ini. Komen, ayo buko, ayo sahur. Nah, walaupun sekedar mengingatkan, tapi akhirnya timbul rasa riak di sana. Akhirnya poso rejep ini malih membuat ikhlas. Ini umpamanya poso. Enten malih, umpamanya nyambut gawi. Rata-rata orang marih nikah, ini mesti bingung. Aku ini cocoknya nyambut gawi. Wih, ngalor ngedul, ngulor ngedan. Nyambut gawi iku, nyambut gawi iki. Dia akhirnya ini gagal. Karena apa? Karena tidak dipahamkan dulu. Boten dipelajari disi. Jadi ketika mereka ini mengajarkan ilmu, maka ini tadi guru, ini pahami, ini pada karu ngamal no ilmu. Boten ngono. Karena nopo nikau. Karena boten paham karu ilmu. Tidak paham dengan ilmunya. Begitu juga ketika membina rumah tangga. Membina rumah tangga, ya kudu di ilmu ini. Membina rumah tangga, ini benar ya apa? Apa terus kudu golek duik, terus maring unik somangan ke keimangan dan keluarga ini? Boten koyak nikutok. Boten koyak nikutok. Terus ketika nanti, ketika punya anak-anak, anak-anak ini kudu di apa? Apakah harus disekolahkan dengan prestasi yang bagus-bagus dan seterusnya, dan seterusnya. Nah ini kudu di ilmu ini apa? Oh anakku si A, ini modeling ini, senangan ini, bakati ini. Berarti sekolai, ini. Oh anakku yang merluru, ini senangan ini, bakati ini. Berarti diarahnya berini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dengan di ilmu ini koyak ngoteniku, akhirnya awak itu faham. Dan nanti hasilnya pun lebih istimewa. Boten pokoknya syukur geruduk, melok kancang ini. Anakku tak pondok, anaknya, anaknya sekolai umum, anaknya ngajini oleh wakhiri dilepuk nombriko. Padahal anaknya senangan ini nyanyi. Padahal anaknya senangan ini jahit. Koyak ngoteniku. Koyak ngoteniku karena apa? Karena tidak diilmuni. Bayangani, dengan di sekolah dengan di pondok sekolah yang pondok. Dikinku anaknya jadi istimewa. Botenen, tenorai iso. Lawang ngawai di Dewi. Awai di Dewi. Kabeh, samian kabeh. Sing mulang ngarek cili-cili ngomai. Mulangnya ngarek si jiali bakta. Ini kulukangilani pitungwo. Kadang-kadang setengah tahun ke pisau moco. Itu hanya satu pelajaran. Itu hanya pengenalan huruf hija iya. Gurung tajuh ite. Ini kulukangilani koyak ngonu. Terus maring ngonu anaknya Dewi dengan penami ini pikiran dan utek singhanya niku tak sampean gentur ben paham ilmu umum ben paham ilmu agamu. Nopo yoi iso. Yombok tan mungkin. Ini kodokaru menjerumuskan anak dadi wong singgak gendah. Ini karenan apa? Karena mboten di ilmu. Mboten di ilmu. Lebih bayar. Ketok yapi tapi gak di ilmu. Malih dadi gak karu-karuan. Mulanya balik-balik kalau sering cerita ngarek-arek. Ini pahamu. Ojo sregep-sregep. Ojo sregep-sregep. Karena mboten mungkin. Utek ini utek yawa dewi mami satu perkara pas waktu mamanya zaman bingung. Pas menelajari guru icak iya ini kudus tidak karu-karuan. Itu padahal sedih bisa. Ini dibelagi satu kali pertemuan lima pelajaran. Tujuh pelajaran. Dituntut malih prestasi ini ngapi nilai kudus satus dan seterusnya dan seterusnya Akhirnya dadi anak ini malih dadi anak yang tertekan. Muncul anak yang orang bisa mikir sakit angan-angan. Aku bisa jari bapak iwis malih ngomong. Lius kadang-kadang kersan ngalah. Oh anak kumanut anak yang soleh. Padahal ini tukang busi. Ini ngarepi bapak ibu imanut yang nyobone orang karu-karuan. Nah ini salah sintet karena ini mboten di ilmoni. Mulanya kabeh kudu di ilmoni. Kabeh kudu di ilmoni. Ketika satu hal ini di ilmoni mesti tampilannya masuk akal. Tapi dengan ketidak masuk akalan itu akan menghasilkan sesuatu yang istimewa. akan menghasilkan sesuatu yang istimewa. Jarno ada cilik-cilik ini jarno. Bikiran muncul. Apa nopunami ini kita tinggal mengarahkan saja. Dipaham di ilmoni tenangan cara memaham. tidak jaman kerengkar warna. Tidak kudu ini kudu pun buat nusuh. Pun buat nusuh. Jadi mengapa anak isaman ingin sembiran? Ya aku ingin nyembiran. Iya rapopo api sunah ngoten gak masalah. Memang bendekin aku nopunami ini bebas mengekspresikan dan akhirnya rap ini malih jadi jujur. Bukan singit-singitan yang wong tuani. Bukan singit-singitan wong tuani. Ini karena di ilmoni ini aku akhirnya jadi anak-anak kudu itu gede anak yang ngil kandana ini dhulin gak mulih-mulih sama bingung sumpah sehingga aku seragap saat ini kok malih ditekan saat ini rumong so gede bebas ketemu konca ya malih sampai enak itu karena ini orang di ilmu itu dalam kehidupan bekerja pun ngoten nyambut gawin ngalor ngidul ngulon ngetan tapi dipaham dipelajari nyambut gawin nyambut gawin sehingga apa tujuan nyambut gawin dan seterusnya baru kita melangkah akhirnya mulih muncul model prinsip-prinsip preman kudu mentalan karo kata kudu mentalan karo duluri kudu mentalan karo tonggo nah ini ini di pelajari dulu nyambut gawin yang benar ini yang benar yang kedua niat nah niat ini penting untuk memulai satu amal ini ini niat kudu benar-benar ditotong kudu benar-benar ditotong niat ibadah sholat sholat ini kita tujuan ini apa niat apa ini masalah urusan dunia rugi muka-muka bintu gawin muka-muka bintu montor muka-muka bintu dioma terus dioma mobil sugi terus api lapo nah ini kadang-kadang kan buatan intensi ngang-nangan sampai mereka buatan intensi ngang-nangan sampai ke sana dan bahkan niat ini bahkan dikti kusti Allah kadang-kadang karena salah niat karena salah niat muka-muka anakku sukses bentuk sukses ini harus sesuai dengan keinginannya anakku kudu dading ini kudu dading ini kudu sukses ini kudu suksesmu. Padahal anak ini membawa karakter sendiri-sendiri. Kesuksesan ini mengatakan. Akhirnya kita bisa anak-anak yang berbeda. Akhirnya dibandingkan. Kalau kamu kakakmu yang sukses, kamu bisa mengatakan. Kalau adikmu yang sukses, kamu bisa mengatakan. Karena ini tidak diilmati. Niatnya diilmati. Akhirnya ketika dikacauk api. Korat karik. Ini sesuai semua amal, pekerjaan apapun, kegiatan apapun, tergantung dengan niatnya. Tergantung dengan niatnya. Karena apa? Setiap manusia pasti ada sesuatu yang ada di dalam hatinya. Cita-cita ini mesti dikacauk apapun. Ini salah satu contoh. Aku besok bakal lulungi tonggoku. Nonsen. Mungkin. Montori di silik tangga ini ternyata, ternyata malah kudu ngerti suge. Puasa, sholat, haji, zakat, dan semua ketaatan-ketaatan harus disertai dengan niat. Harus disertai dengan niat. Dan wajib diniati. Wajib diniati. Niat ini kudu ditoto. Sampai keliru. Akhirnya, poso ini poso ini membuatkan karu-karuan. Sholat ini membuatkan karu-karuan. Karena apa? Niat yang salah. Jadi niatnya kudu gena. Ini pengeraan ini tujuannya apa? Sholat bunga ini tujuannya apa? Poso ini tujuannya apa? Ini harus benar-benar kita pahami. Mulai ini kadang-kadang mesti gudu arak-arrak sing poso. Bukan karena apa. Karena kadang-kadang tak tak kau ni niatnya tak niatnya kudu sekeliru. Tak tak kau ni niatnya tak kudu sekeliru. Akhirnya merisik mau baca ngeleng warung, ngomel kopi, dan lain sebagainya. Orang ini faedah sebabnya poso ini. Nomor tiga. Ini kudu sabar. Kudu sabar di dalam menjalankan amal. Mbuat nonton cerita ni wong amal ini terus langsung oleh saya kindungu meni mandi ini kum buat nonton cerita ni. Buat nonton cerita ni. Pasti akan melewati masa-masa sing panjang banget. Minimal. Minimal. Ini kum 100 hari. Minimal. Tapi ini sakit punjul. Sakit sampai satu tahun, dua tahun, dan seterusnya. Sabar. Ini kaya wong nandur. Kaya wong nandur. Ini kudu nyirami. Kudu mopo. Dan niki mangki coro buahnya nanti. Mbah mangki buah sing ngepe awa i diwi. Apa anak putuni diwi. Jadi kudu sabar. Bukan oleh awa i diwi muni. Nungo pirang-pirang tahun sholat bungi tak lakoni. Sholat dukang tak lakoni. Pancet gak sugi-sugi. Maman ini ngotani. Pancet keneh utang. Pancet koy nginiki. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Niki karna nopo. Karna salah niat dan kurang sabari. Keronon niati gak dipahami. Amali gak dipelajari. Akhiri niati amburadul. Amali amburadul. Akhiri membuatkan saget sabar. Membuatkan saget sabar. Lek saket sabar. Lek niati diilmoni. Amali diilmoni. Maka nanti ketika menjalankan amal tersebut niki mesti saket sabar. Lek sabar muncul rasa tenang di dalam hati. Muncul tumak ninah di dalam hati. Ini suara gopo karu tonggon. Tonggon itu kutivianya. Tonggon ganti sepeda kini gopo. Ini berarti yang salah. Tapi diilmoni Allah ben kutivianya. Tunggu sepeda panjang rejek kini. Aku sepeda krono gurun rejek kini. Terserah. Ini karena amal yang diilmoni ini. Akhirnya muncul ketenangan. Ketenangan di dalam batin. Keluarganya kersan anak-anak manut-manut. Ini krono diilmoni. Nah untuk mempelajari ilmu kehidupan ini kadang-kadang karu pengiran ditoto. Kersan ngalah nyambut gawi telung tahun rahasil. Akhirnya malihnya nopo jenengi belanjani bujuni lima seminggu. Sepuluh tiga seminggu. Karena itu adalah bentuk proses. Ini bentuk pengeran pengeran. Ben awa idewe dwi buju yang benar-benar neriman. Yang benar-benar ngerti bujuni ini. Nyambut gawi tapi durung khasin. Terus mantun nomor empat harus ikhlas. Ketika kita melakukan amal ini awa idewe kudu ikhlas. dalam arti ikhlas untuk mencapai keikhlasan bagaimana. Yodi istiqomah no. Awa idewe kulino mangan akhirnya ikhlas. Lu mesti mangan. Lu mesti mangan. Ngelak mesti ngunti. Dan kita menjalankan hal tersebut dengan ikhlas. Kita menjalankan hal tersebut dengan ikhlas. Jadi ikhlas ini muncul oleh awa idewe gelem istiqomah. Tapi istiqomah bakal muncul ikhlas. Ikhlas butuh belajar. Butuh sakit ngelakoni amal terus langsung ikhlas. Butuh belajar. Butuh belajar. Ini penting sangat. Mulanya yang paling utama adalah kita harus paham ilmu amal kita. Lih awa idewe ikhlas maka amal kita otomatis diterima. Tapi di upam ini orang ikhlas dititerima. Dan ketika kita ikhlas melakukan maka dengan jero ada rasa yang ada penyanyi. Madab dengan pengirahan. Anda berasa madab dengan gusti Allah. Anda berasa madab dengan gusti Allah. Ini perasaan-perasaan urusan-urusan batin. Yang bisa merasakan adalah masing-masing. Yang bisa merasakan adalah masing-masing. waru wialan dan riwayat lagi an haram bin hayan saking seharam bin hayan an nah usak temani haram iku kolang di sop haram ma akbala oram madab sop abdun ka wulo bikol bi kelawan adini abad ila Allah himaring Allah ta'ala ila akbala angin yentong ngedepake sop Allah Allah bikulu bi ahli imani kelawan adini biro-biro ahli iman ilahi maring abd hatayar zukuhu sehingga hatayar zukuhu sehingga paring rizki sop Allah ma wadatahum ma wadatahum ing demeni ahli iman war rahmatihim lan rahmati ahli iman lan rahmati ahli iman dawe seharam bin hayan seorang hamba nikiatini oraiso bakal madep nang pengeran kecuali Allah ta'ala sing ngedepni lah ciri-ciri ni Allah ta'ala ngedepni ati nang pengeran nipo gengin nipo de'in disenengi karo ahli iman de'in disenengi karo poro ulama de'in disenengi karo poro mauliyah diparani wong disering diparani kiai utawa sering dicer kumpul ane cerok kasar kumpul ane niki golong ane wong sing sahi-sahi wong sing dui iman nah niki tanda bahwasannya atini awa idwi berarti madab nangkusti Allah keumpamani awa idwi kumpulani wong pasarto ora ketemu karo wong sing cerita tentang keimanan wotan ketemu sing cerita tentang kehidupan yang benar bagaimana wotan ketemu karo wong sing membahas babab pengatan iku maka awa idwi perlu curiga atini awa idwi awa idwi melakuni wis benar apa duru wis dinia apa duru amal kita sudah di ilmoni apa duru ketemu wong sing tukang misu bajingan wong sing kurang ajar dan seterusnya kesan ngalah kumpul konten iku maka awa idwi yaku curiga berarti amal kita ini bermasalah di dalam masalah ilmuni berarti ilmuni gurung jelas apa nam ini amal gurung jelas tujuannya apa tujuannya amal nipu 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 jelas akhirnya ditemukan wong singkoyok ngoten nipu ketemu wong sing bahas masalah dunya atau ngurusi barang ngatik ngalong ngidun ngitan gak jelas ngoten nipu nah karena nipu karena awa idwi salah niat salah satu contoh niat agumbisul suki bakal cukup ikabih tonggo tonggoku ini salah niat niat singk ngelangkai gusti Allah ta'ala singk berhak ngopeni wong wong ini konggi pengeran kutu awa idwi mboten dan untuk untuk noponamini peduli dengan sekitar mboten nunggu sukih mboten nunggu sukih minimal awa idwi ntengan dijaluk itu lung ini istimewa ini istimewa oleh undangan tahlil kerja bakti budal ini istimewa ini bisa podokarun nulungi tonggoni nulungi duluri nah hal-hal yang sepilih ini yang saat ini terlupakan yang diharani wong sukih ini kudu mobil kudu omayapi ini yang jaluk jaluk kudu ngekaidan seterusnya ini amal yang salah amal yang buat di ilmone jadi ini kaya ngetan ini bahaya ini perlu kita benahi perlu kita benahi seluruhnya warawalan riwayat takis sopa suhailu bin soleh an abihi an abihi hurairah an nabi saking nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an nahu saktamani kanjeng nabi iku kola da'u sapa nabi inna inna allah ta'ala saktamani allah ta'ala iku inda ahabba arikalani demen sopa allah abdhan ingkawul lakala mongkaw da'u sopa allah jibril la'ing maleka jibril ini saktamani ingsun iku uhibbu demen sopa ingsun fulanan ingfulan fa'u hibbahu mongkaw demen si rakabe ingfulan faya kulu mongkaw ngucap sopa jibril iku yukhibbu demen soporop fulanan ingfulan fa'ahibbu mongkaw demen si rakabe ingfulan faya yukhibbu mongkaw demen ingfulan sopa ahlu samai ahli langit faya do'u mongkaw densele lahu krono fulan opa alkob penariman fil adi inda lebumi wa'idha abgad lak arikalani benduh sopa allahu allahu abdhan ingkawul fa' mislu mongkawutawi mengguno pengguno bukdu iku koyok hubuhu diriwayatakan saking sahabat suhel bin soleh dari bapak dari abhi hurairah radiyallahu an nabi muhammad salallahu alaihi wasalam nikina didahu gusti allahu ta'ala nikula seneng karuka wulani nikina mesti ngomongi jibril jibril aku seneng karusi a anak buahmu kan seneng karusi jibril jawab nggih sendiko da'u dan jibril mengabari wong-wong ahli langit seahli langit kabe diomongi kabe termasuk wali-wali sing pun lalu-lalu pun sedo-sedo pengera ini seneng karusi kabe kudu seneng karusi akhirnya ahli langit penduduk langit ini podo podo seneng karusi nah karena podo seneng karusi akhirnya ketika di bumi diseneng wong-ake malikat rakip atip cing jog awai menung so ini podo seneng karusi ini dari hal masalah seneng Allah Ta'ala yang makhluk begitu juga pengiran murka kepada hamba maka Allah Ta'ala ngomong jibril berfirman kepada jibril aku rasa neng karusi malikat jibril ngomong ahli langit penduduk langit ini pengiran gak seneng karusi akhirnya di bumbu di penduduk langit gak seneng karusi soro soro ini nopo ngalor ngidul ngitan gak jelas kabe usaha iki usaha ikau keliru kabe mamani kesandingalah nopo namini mulang ngajar kesandingalah murid-murid jadi rakaru-karuan wis pokoknya roro pokoknya sangat-sangat menyakitkan ini dimurkai karo gusti Allah ya sampai melayu nangdi bumi ini pangeran mamani dimurkai karo pangeran diurung-urung karo pangeran itu jalan jalan yang dunyok melayu melayu yang langit di pangeran melayu antariksa antariksa di pangeran seorang soba di kata sekolah jenengkan mpamani di uring-urung karo orang tuani mpamani di uring-urung karo orang tuani terus mlep rumah mlep rumah maka enak makan dapur makan ruang makan tak enak di ruang tamu di ketemu orang tuani mudulin tak mulih tak enak serba enak ini gambaran kecil oleh murka dari Allah ta'ala digambaran di uring-urung orang tuani tak ngupui wis bingung kak bingung wakil walau alam bis so wakil mpamani tang lel mpamani ngawas waw talu menikau sambun tetap sakit ibu sembelakan pindah bahwa untuk beramal nikau pertama kedai ilmu yang kali lihat dengan terus dengan nomor tiga sabar dengan nomor sekawan terakhir ikhlas ajeng am segala perbuatan dengan menikusi Allah menawi dira menisak ingusi Allah sedaya makhluk niku sakit men datang kita men menawi amal kulau panjana segala buatan terima di Allah segala makhluk sami-sami buatan reman niku kesimpulan yang ngawas konten dalu menikau monggo konco-konco yang badi tangkat monggo monggo Titipan dari teman Bagaimana Kita menyikapi Jika kita itu melihat Guru kita Atau Bunyai Karena belionya itu melihat bunyainya itu Lenggak-lenggak Di media sosial Bunyainya itu Seperti jualan Gilbet Fashion gitu, gamis dan lain-lain Dan dipromosikan sendiri Sehingga terkesan Lenggak-lenggak di media sosial Nah Teman saya itu bingung Saya kok Karena secara Melihatnya kan Bunyain saya kok seperti itu Kan kok perempuan Lenggak-lenggak di depan umum Nah menyikapi perasaan yang seperti itu Bagaimana Ketika Itu hak Itu hak pribadi guru kita Itu hak pribadi guru kita Itu jarnya mau Tentu Jarnya Itu yang menurutku lo Menurutku lo Sama halnya Sama hal yang wajar Masalah menurutku lo Menurutku lo Dan memang Ini aku pancen Guru yang bijaksana Dutuh no Agrikiyo Menungso Agrikiyo Nafkah Ini menurutku lo Jadi ketika Kita ambil positifnya Saja Sampai Saya lenggak-lengguk Nampun Amini Medsos bagaimana Beliau Lui pinter Lui ngerti Ini pun kesan Ini Rasanya Semuriti malah Seperti Kulung Pak Maniru Bunyai Kulung Ngeten Seneng Oleh Nampun Amini Pemandangan Indah Lumayan Niku Menurut Kulung Ten Jepang Ini Urusan Pribadi Beliau Niku Urusani Dan Kita juga Nggak usah Kecewa Bila ketemu Wong-wong Utau Guru-guru Busing Model Tetap Tenang Santai Tetap Nganggep Beliau Adalah Guru Kita Ada lagi Terus Memperbaiki Memperbaiki Kalau Jadi Raku Itu Peribu Jadi Aku Berguru Beliau Gitu Karena Nggak Bisa Jadi Contoh Menurut Teman Teman Saya Memperbaiki Terus Terus Caranya Untuk Badinya Itu Terus Artinya Raku Dengan Seseorang Yang Muridnya Muridnya Jadi Jadi Guru Saya Kok Seperti Ini Tidak Tidak Jadi Panutan Menurut Menurut Gimana Memperbaiki Perasaan Seperti itu Sebagai Murid Itu Harus Gimana Pak Terus Guru Terus Terlanjur Berperasa Buru Ya Terus Jadi Malah Aku Kok Jadi Raku Berburu Dengan Beliau Gitu Gimana Kau Tau Oh Mama Ini Berperasa Buru Untuk Memperbaiki Malih Raku Raku Terus Solusinya Bagaimana Solusinya Bagaimana Solusinya Jalut Sepuro Minimal Jalut Sepuro Atau Nganggep Oh Berarti Prasangka Saya Selama Ini Salah Prasangka Saya Selama Ini Salah Ini Ilmu Ini Manfaat Keraguan Kita Pukuk Akhirnya Dati Gedi Ini Malah Dati Masalah Ilmunya Ini Bukan Manfaat Orang Barokai Terus Apa Yang Kita Ajarkan Juga Manfaat Bukan Bukan Dari Guru Niku Jadi Tematis Ketika Memandang Guru Kita Memandang Dari Segi Manusia Niku Situasi Pandemi Terus Monggo Mbak Mbak Uspatun Menari Basi Tangklet Gus Dari Niki Wonton Titipan Gus selama ini di sekolah tidak ada pelajaran khusus sebab mendidik anak tetapi kita sudah menikah tiba-tiba harus otomatis bisa mendidik anak selesai dengan syariat solusi nispon, prepon apa-apa sih? mentelanjur menikah kok secara syariat maksudnya ini mendidik anak yang sesuai agama Islam menawing oke masalah keluarga terus ilmu umum ini beda banget ilmu umum ini tujuannya kita harus dimelajari bencerokasarannya digawai alat untuk bergaul dengan masyarakat bergaul dengan masyarakat ini ilmu umum dan ketika awa ini berkeluarga terus didik anak didik buju maka awa ini mengguruni berkeluarga itu baru masuk tapi pendidikan umum kita terapkan di dalam keluarga di korat karib karena pendidikan kita di nyun sewu menurutku salah karena kalau tidak jelas-jelas salah untuk siji di koron melajari pelajaran lima dalam satu waktu ini salah besar salah besar jadi di di pekso temenan di 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 tersebut ngalah karena anak di sekolah yang sekolah yang yang menurut pisang ini 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 salah kalau salah ini orang runung tapi kronos terlanjur bagaimana terlanjur kita mulai dari diri kita sendiri kita mulai dari diri kita sendiri minimal memberi sedikit kebebasan anak-anak mama ini salah satu contoh tersebut biasanya contoh-contoh anak-anak mama ini tidak berpikir ingat ini ya mama ini anak-anak tidak berpikir tidak berpikir rasa-rasa ya rasa tidak berpikir bukan berarti kita didik anak-anak kita jadi anak-anak malas tapi didik anak kita untuk kreatif jadi pikirannya akhirnya makin urif pikirannya akhirnya semuanya tidak pernah yang membayangkan ketika kita menuntut anak untuk berprestasi otomatis anak-anak diwin itu jadi tukang sekut ikut kancani ngalor ikut kancani ngidul yang penting jadi jadi juara ini kan berpikir ke sana bahkan contoh-contohan lebih hati ini jarang mikir dengan anak-anak dikongen memberi contoh dengan kancani ini tidak bisa seperti itu ini mengatih anak dari ahli saudara minimal dari segi ilmu kan keren saudara berarti bagaimana pendidikan yang saat ini asli yang salah ini untuk belajar lagi mengimbangi dari segi keluarga terus masalah kita khusus untuk mendidik anak sesuai usian sesuai usia ini dihajar umur 0 tahun sampai 6 tahun harus bagaimana 7 tahun sampai 10 tahun kududi ulangi sholat 10 tahun munggah sholat kududi gepuk dan seterusnya nah ketika umur-umur ini pendidikan di umur-umur ini kita perhatikan dan benar-benar kita jalankan maka umur 10 tahun ini orang cerita ini orang itu menggepuk iana gara-gara tinggal di sholat karena mereka mempunyai rasa yang menang ini oh sholat kita menjawab cara kasar ini ini kita mesti bahas niku cuman itu kadang-kadang buat sakit jelent yang terima ini berhubungan kali lingkungan gos tak menikonik kan lingkungan itu tambah perempuan menawi menyukani kebebasan teknologi HP Wi-Fi ini kan mponan gos lari-lari saat ini menaik kebebasan menimbulkan temer itu kan menonton berita-berita yang buatan saya nonton gos kenapa buatan saya nonton kan menawi menderek lingkungan terus warung kopi kan nonton gos ini lari-lari saat ini setunggal semerap hal-hal negatif itu kan sangat lari nonton gos lua-lua idwb jaman masa muda kan nonton jaman rumian jaring nonton nonton tapi singit-singitan nah saat ini juga gitu dengan mereka ngenal katakanlah jaranan ya pen melok jaranan dia nanti kita tinggal ngarahkan iku rapi singapi iku nonton main PS main PS main PS game main PS main PS yang di nah anu yang kono ya oh iya wes tak sang ini ngomong nonton dan dengan kayak gitu akhirnya jujur gak minta kira singit-singitan bakal main PS yang liani dan kita ngomongi main PS rapopo sak jamai main NPS rapopo roh jamai jadi kita kekang anak kita tapi dia tetap dicul digandoli buntuti nah ngoten caro kasarani ngoten sakniki salah satu contem anak idewi dikongon sholat kudu sholat kudung ini sholat tidak ini krono pengerang krono diawa idewi dan ini salah tapi dengan kita memberi kesadaran kepada mereka eh ojalali sholati main PS rapopo tapi ojalali sholati nah ini akhirnya muncul tanggung jawab oh aku boleh main PS tapi aku tetap butuh sholat terserah sholati bener apa keliru ini kurusannya dulu nah nanti lewis masai umur 10 tahun baru diulangi sholat yang bener ini budu yang bener ini dan seterusnya dong ngoten maman ini bengi malahan main kertu karukan cancani yang gerdu jar ini kalau itu gari ngomongi rapates simpantes pina ini diarah ini anak kira anak kulo sing lanang keren ini ben bengi ngejaki konco-konco turun turun emper tanggo-tanggo gini kalau jarakkan iben sampai kalau diprotes karu wong turun ya apa arman kok ngejaki kanca-kanca turun pinggir emper ya jarno malah kecet pak ketok diulint berikut ini bang turun liau desa akhirnya kp maklumi gimpun tapi akhirnya bagaimana akhirnya warik sak munun iku mesti mari mari diwi mesti bosan bosan diwi sak poli main PS corokasarani setengah tahun terus main PS terus gak mesti bosan nah lelius bosan enak mene mamani dijakkan canci main PS sarasarasen setau ngoten aslin ngoten ini kalau praktek anak-anak lihat anak-anak ini tas telepon oleh nyemir rambut oleh sunah bagus gak masalah dengan pengalaman dengan pengalaman masalah masa remaja hilang gara-gara kerengewong Tuhan itu masalah ini menurut ada lagi bagaimana usaha manusia untuk mendapatkan ridho dari pengeran sehingga disayang dan divelasi talian gusti Allah dan penghuni langit yang lain padahal kondisi kita sebagai manusia masih banyak memiliki kekurangan bahkan kadang kesalahan yang diri sendiri pun belum bisa menyadari masalah ridho pengeran itu macam-macam bentuk ridho pengeran itu juga macam-macam kadang-kadang ngawai diw dikai fakir kadang-kadang ngawai diw dikai musuh singake tapi kadang-kadang ridho pengeran turun pada saat awai diw berarti berarti terus di ridho pengeran merengguna penak terus merengguna tongguna yang mesti mesti ini yang penting kita menjalankan perintai pengeran yang penting kita melampai pengetuntunan agama masalah awa diw didatik model yang nip adalah anugrah dari pengeran dan itu juga mungkin bentuk pengeran senang awa diw kesan kesan diw dinikmati minimal itu enten rosok tenang di dalam hati enten rosok tenang di dalam hati terus masalah masih memiliki kekurangan masih memiliki kesalahan dan dengan kekurangan kesalahan akhirnya awa diw gelap jalan sepuluh pengeran akhirnya benar-benar mengakui bahwasannya kita ini adalah makhluk lemah tanpa maviroi pengeran tanpa marhamai pengeran tanpa faduli pengeran awa idirai sopupu ya benar tapi tapi pun sampai napa nami ngarani pengeran terus suge suge kadang-kadang tidak masalah suge kadang-kadang tidak masalah karena ini masalah fakir masalah ibadah kurang disiplin cari hati sholat ngajini ini ini kan diilmong ini apa awa ide ini zaman belajar ilmu kodok melajari kodok dan kodok sholat ini sholat 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 seregep selanjutnya kodok sholat ya keliru tambah terus kenapa ya kudu bangkong subuh bareng bangkong subuh tangi jam sholat kodok sholat ini praktik pelajaran bab kodok sholat wajar santai dan memang ini menung ini kodok sholat subuh kapan praktik kodok sholat kapan 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 mamanya kadang-kadang nyambut duhur sampai asar badini nandangi badini asar rancis menisan tak tutup sampai marilah mamanya nah sekali-kali aku dunggu perasaan kodok tujuannya praktik kodok kodok pas posoan mamanya tujuannya praktik kodok 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 masalah dan memang menung kodok umur-umuran umur-umuran 30-45 ini kak dablek keliru sebenarnya dablek santai tapi nanti ketika umur 50 ke atas mulai mulai saat ini terlalu sergap di masjid ini tambah keliru tambah keliru kodok 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 di masjid manapun sof depan sendiri ini umur 30-45 ini umur-umur semangat-semangat nyambut kawai ya nyambut kawai dan maka solat tetap solat 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 jadi tetap santai tetap kita jalankan dan perasaannya tetap harus sepura pengeran ini sebenarnya perasaan aku ini benar benar keliru leres ada lagi sambun gi ii bu wakimu wakimu manfaat al-fatihah wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi hu wakimu christ hati wakimu god wakimu te wakimu